Kita membuat aplikasi yang cross-platform gitu gimana, cross-platform yang natif gitu, masing-masing natif. Kita membuat aplikasi Android, kita membuat aplikasi iOS, Windows, dan lainnya, seperti itu. Mungkin kita butuh banyak waktu untuk membuat aplikasi itu, nah makanya AppStudio itu muncul gitu. Nah, apa sih, kenapa sih AppStudio? Nah, jadi kita, ini dulu perbedaannya lah, apa sih aplikasi natif, apa aplikasi HTML5, dan aplikasi hybrid. Nah, mungkin kalau untuk developer mungkin udah terbiasa lah, HTML5, yaitu aplikasi web gitu, kita bisa lihat di web, aplikasi itu bisa dilihat di browser-nya komputer, ataupun browser-nya HP, di Chrome, itu namanya HTML5 gitu. Dibangun ini pakai HTML, dan HTML JavaScript gitu. Nah, kemudian, aplikasi hybrid. Nah, aplikasi yang kita bangun tadi, HTML dan JavaScript tadi, kita build gitu, kita build, kita deploy ke dalam sebuah platform lagi, platform tambahan. Misalnya, kayak PondGap, atau Cordova. Nah, sekarang juga banyak di online ya, di online, kita tinggal ngasih link URL aplikasi HTML5 kita, itu langsung dijadinya APK gitu, kalau misalnya di Android gitu, atau iOS. Itu banyak di, ini kayak, gracer app gitu, gracer app mungkin bisa di searching, gracer app itu apa. Nah, jadi kita tinggal ngasih link aja, dia langsung jadi APK gitu, jadi menariknya itu. Nah, tapi perbedaannya adalah, dua aplikasi ini harus online gitu, ketika, karena kan kita ngakses server luar gitu ya. Nah, itu ketika kita nggak online ya, berarti aplikasinya nggak nyambung gitu. Sama aja kayak kita browser internet, ya internetnya nggak nyambung, berarti kita nggak bisa ini gitu. Nah, native, ke-bedaannya kalau native adalah kita membuat aplikasi itu di dalam platform yang, ini lah, bahasa aslinya seperti itu. Kalau misalnya kita Android, kita taunya Java dan lainnya, iOS kita taunya Swift, dan kita di Windows kita taunya .NET dan lainnya, nah, itu disebut native gitu. Nah, tapi gimana kita membuat aplikasi banyak platform itu dalam satu aplikasi. Nah, itulah fungsi app studio tadi. Nah, jadi ini seperti ini. Jadi, ya, tantangannya kayak gitu. Ketika kita banyak platform, ada iOS, Android, kita berarti lima kali coding gitu ya. Nah, fungsi dari app studio adalah, kita sekali coding, itu banyak aplikasi, cross-platform gitu. Nah, itu fungsi app studio. Jadi, kenapa sih app studio gitu ya? Kenapa sih app studio? Ya, karena emang aplikasi yang dibangun app studio itu untuk banyak platform. Jadi, kita tinggal pilih aja. Ketika kita buat aplikasi, kita pilih. Aplikasi ini untuk iOS, Android, Linux, Windows, atau Mac gitu. Atau diantara dua itu, atau semuanya gitu. Bisa dibuat di build di app studio. Ya, tadi ini natip apps dan. Nah, mungkin gini. Nah, sekarang masuk ke app studio-nya. Nah, app studio itu sendiri ada dua ya. Ada versi web yang dibangun Arjis. Dan satu versi desktop. Nah, bedanya adalah, kalau di versi web itu kita cuma memanfaatkan template-nya doang gitu. Ada tiga template yang bisa kita gunakan. Yaitu template pertama itu kayak story map. Kemudian yang kedua itu adalah web map viewer. Viewer, sekedar viewer doang. Yang ketiga adalah quick survey gitu. Oke, langsung aja masuk ke web-nya ya. Nah, ini. Ini ada beberapa aplikasi. Di create your app ini, ada beberapa aplikasi yang template. Yang pertama web tour yang namanya. Ini kayak story map. Yang kedua ini map viewer. Kita melihat viewer map gitu ya. Viewer map. Yang web map yang udah kita buat. Yang ketiga ini quick survey gitu. Jadi kita nanti aplikasinya udah ada, kita tinggal mempersiapkan feature servicenya aja gitu. Kita mempersiapkan datanya aja. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan sebelum sampai itu, pembukaan. Masih simple ya, masih simple. Kemudian mungkin bisa dicoba ya. Masuk ke web ini. Masuk ke appstudio.artist.com. Nanti kita, gimana cara buat aplikasinya gitu. Terserah. Terserah aja mau masuk aplikasi yang mana. Cuman, harus login dulu. Pakai yang arison lainnya gitu. Kalau nggak punya arison lainnya, nanti boleh masuk sini aja. Just name-nya. Kalau yang belum punya arison lainnya. Oke, udah. Saya anggap udah masuk semua ya. Udah masuk ke ininya, login. Nah. Saya akan coba yang quick report dulu ya. Jadi, saya langsung ke start with template. Nah, dia langsung nge-create new app. Nah, ini versi desktop. Ini versi webnya. Nah, di sini kita dipersilakan untuk mengisi titelnya ya. Seperti apa. Misalnya, survey. Summary gimana. Kita bisa isi ganti launch image-nya gitu. Splash screen dan lainnya. Kalau udah, tampilan ini kita udah selesai. Kita bisa save. Nah, kemudian. Kita konfigurasi untuk data apa yang bakalan dimasukkan. Nah, di sini nih. Choose feature service. Jadi, kalau yang quick report ini, kita butuh namanya feature service gitu ya. Nah, kalau misalnya di adis online-nya kita udah publish data gitu dari desktop, kemudiannya di visual service, kita bisa langsung launch up di sini. Atau di portal. Nah, atau kalau misalnya kita link-nya terpisah, kita bisa masukkan link di sini ya. Seperti itu. Nah, ini ada. Kita bisa masukkan yang public. Nah, ini kita bisa ganti icon gitu. Kita bisa link-link and fill-nya. Di desktop gimana, di mobile gimana. Kalau udah selesai, kita udah masukkan ininya. Nah, ini kita bisa save and finish gitu. Nah, menariknya adalah setelah kita buat, kita build aplikasi ini, kita juga bisa untuk membangun landing page-nya di sini. Jadi, kayak sekedar marketing gitu ya. Kita punya aplikasi, introduction-nya seperti apa, nanti tinggal di-download di Play Store. Kita kasih link Play Store-nya gitu di landing page. Jadi, seperti ini. Kita bisa create di sini. Buntuknya seperti ini. Jadi, sebenarnya kita nggak perlu domain atau apa lagi untuk memperkenalkan, untuk sekedar bikin landing page segini ya. Ini bisa kita upgrade. Kita bisa edit. Kita bisa tampilin foto-foto apa yang kita mau kasih, terus gambar-gambarnya, penjelasan, dan lain-lainnya. Atau page-page-nya, kita ganti-ganti isinya apa aja. Kalau sudah selesai, kita bisa save. Jadi, dia udah menyediakan kayak sarana marketing-nya kita untuk memperkenalkan aplikasinya kita. Kalau kita juga bisa download, ini preview-nya, kita juga bisa download source code ini. Source code yang landing page-nya. Kalau mau diotak-atik lagi, terus kita mau taruh di domain-nya kita gitu, lokal domain-nya kita atau di domain public-nya kita. Kemudian, kalau tadi saya jelasin tentang landing page-nya, kalau misalnya kita tadi aplikasinya belum ada yang lupa, mungkin kita masuk ke edit lagi, mungkin survey summary-nya masih ada yang kurang, seperti itu. Kalau misalnya sudah, nanti kita bisa langsung di-build app. Kalau yang customize app ini, kita butuh app studio yang versi desktop, kita download. Nanti saya tunjukin ininya. Nah, sekarang build your app. klik, misalnya. Nah, QR code ini, kenapa ada QR code sini? Ini fungsinya adalah kita mau deploy, mau player lah, sebagai player di Android-nya kita gitu. Jadi, kalau misalnya aplikasi ini belum, kita masih versi alpha gitu, atau versi beta, kita bisa lihat look and feel-nya di HP kita. Makanya tadi, kita harus download app studio for mobile masing-masing gitu, pakai iOS atau pakai Android. Sebelum di deploy. Nah, kalau misalnya kita sudah puas, kita sudah lihat look and feel-nya, kita bisa build di sini gitu. Nah, ini dia sudah build. Nah, ada ramai memang build-nya. Kemudian, di sini juga kita bisa langsung kita store, kita store di Google Play Store-nya kita gitu, kalau misalnya sudah ada akun Google Play Store-nya, atau di iOS app ini. Bahkan di iOS app ini, ketika kita build aplikasi, dia langsung minta certificate for developer-nya gitu. yang emang berbayar ya, kalau misalnya sudah pernah buat aplikasi di iOS. Nah, ini Android. Nah, aplikasi ini, kan kalau kita sudah bangun Android ini, APK-nya itu nanti dikirim ke akunnya Aris Online kita gitu. Jadi, nanti di Aris Online kita, yang kita buat tadi, itu ada My Apps, di folder My Apps, nanti itu ada APK-nya kita. Nah, kita download di situ. Kita tes. ketika kita sudah build app, juga sebenarnya kita sudah langsung bisa lihat di app studio-nya ya, playernya. Nah, sudah saya ceritakan tadi. Oke, ini aplikasinya sudah di buat, bisa dilihat. Ini playernya, tapi nggak bisa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. jangan lupa ter할 album insgesamt. Sampai jumpa. Terima kasih. Nah, disini aplikasi kita deploy tadi Nah, aplikasi kita deploy tadi Langsung masuk disini nih Surveys test apk.ini Nah, native application installer Kita bisa download disini Atau kita bisa download langsung di sini Kita buka adicomline kita Kita download disini Nanti kita langsung install Di application kita sendiri Ini apk-nya Kalau kita buat versi android Sebelum kita deploy ke android Kita harus cek dulu ya Di playernya Udah playernya udah dulu Mas mau aja mas? Ya, boleh Selain di halaman yang build app Kan ada opsi untuk Apa yang kita mau bikin di platform apa Ada Android Iya, sebenernya? Bener Iya, sebenernya Nah, yang iOS ini gak bisa di cek Nah, itu kalau iOS ini Ketika kita build app Itu dia minta certificate developer Mas Nah, certificate developer itu Sebenernya gak ujian Tapi beli Jadi kita harus beli certificate itu Dan kita harus masukin Kita signin dulu lah IOS developer Kalau misalkan kita Udah iOS developer nih Kita masukin credential itu Disini mbak Ini design Design ini mbak Design ini Cuma tanpa Credential ini gak bisa Gak bisa Emang kayak gitu sih Kita buat aplikasi yang selain ini Juga ya Gak pakai app studio Gak pakai apapun Kita bikin Pake swift dan lainnya Itu kalau kita Kalau deploy juga butuh certificate Oke, itu Tapi kalau mau coba-coba Ya pakai app studio player itu Mas Yang di Android Atau yang di iOS Kan ada tuh yang player-nya Kalau mau dites-tes Gitu-gitu Tapi kalau udah mau di deploy Ya harus butuh itu Sama kalau misalnya kita ke Google Play Store Kan kita juga butuh certificate juga ose Butuk Terima kasih. Jadi yang versi web udah selesai mungkin ya, udah gampang gitu. Untuk ya kalau misalnya mungkin backgroundnya bukan developer, ya kita tinggal klik-klik aja udah jadi gitu. Nah disini saya akan menunjukkan juga yang versi desktopnya gimana gitu. Kita udah jadi aplikasi misalnya kita udah template-nya tadi udah ada, itu kita juga bisa download source code-nya gitu. Nah source code-nya udah gitu. Nah kita extend-nya dimana? Nah di desktopnya, versi desktop edition-nya. Nah ini kita bisa download disini gitu. Cuman kalau download sekarang mungkin lama, mungkin dilihat aja ya. Soalnya lumayan berapa, 10 MB gitu. Oke nanti bisa dicoba. Tapi tetap pakai versi yang address online-nya jangan yang pakai public account kalau mau download gitu. Pakai yang trial tadi aja, gak masalah sebenarnya. Kalaupun nanti misalnya trial kita habis, itu kita bisa langsung masuk ke ini emak. Gak masalah kalau misalnya trialnya habis. Paling nanti license level-nya aja yang berkurang, jadi basic. Nah bedanya gini doang sih, sebenarnya bedanya itu adalah kalau misalnya basic nanti ada yang versi license. Di aplikasinya itu ada kayak watermark developer apa gitu-gitu. Developer version gitu. Atau dan kita gak bisa bikin aplikasi yang offline gitu. Kan asli banyak tuh nyediain APK-APK apa, APA-APA atau JDK yang bikin aplikasi offline tuh. Nah itu kita gak bisa manfaatin gitu. Itu doang sih bedanya. Tapi kalau viewer, sekedar viewer doang, sekedar geser kanan-geser kiri itu bisa gitu untuk di-mesin. Nah, disini tuh sebenarnya udah banyak template yang lebih banyak disediain lagi untuk versi developer-nya gitu. Nah bahkan kalau misalnya kita udah tadi bikin aplikasi yang tadi, yang saya buat tadi langsung masuk ke sini. Ini masuk. Nah ini survey test yang saya buat tadi. Ini aplikasi yang saya buat tadi langsung masuk ke sini. Ini sama look and feel-nya kalau misalnya kita pakai yang App Studio. App Studio for yang di Android atau di iOS. Nah sebenarnya disini, tadi kalau misalnya kita mau source connecting gimana, ini bisa dilihat disini. Nah cuma saya jelasin dulu, apa sih yang di desktop itu. Nah ini dia beberapa ini-nya, beberapa di, kayak IDE-nya sebenarnya IDE. Kayak bikin satu informasi untuk development-nya. Ada player, temulai player-nya untuk player ya, player untuk ngetest-ngetest aplikasinya sebelum di-deploy. Kemudian ada beboot aplikasinya, ini framework-nya kita bisa ganti-ganti apanya, sama setting juga. Kemudian ini upload untuk upload di ARIS online-nya langsung. Kemudian Qt Creator, nah Qt Creator ini untuk bikin aplikasinya. Nah apa sih Qt itu ya, kalau misalnya udah tahu. Qt itu adalah salah satu framework bahas pemograman C++ gitu. Tapi sebenarnya kalau yang saya lihat secara kasat mata itu nggak terlihat seperti C++ gitu. Justru terlihat seperti JavaScript dan HTML gitu. Nah nanti saya, mungkin bisa dilihat. Ini license mungkin, ya tadi bedanya basic license sama yang tadi. Nah ini nggak bisa kalau standar itu kita bikin aplikasi geocoding, mungkin di basic nggak bisa gitu. Remake-reviewing bisa. Nah ini, ee... Oke tadi. Nah ini, ee... Ininya, strukturnya sih saya juga kurang paham. The developer input ini, AppStudio-nya. Cuma yang penting adalah, untuk di Qt-nya adalah, Kita harus bisa menguasain lah, minimal. Eee... Kayak bikin... Eee... JavaScript, kita tahu sekedar bikin cek-cek, cek-cek, cek-cek. Coding-nya ada bener apa nggak. Jadi di Qt juga ada hand-hand. Terus di AppStudio-nya juga, dia ada kayak tutorial-nya juga. Misalnya kita mau consume nih, cara meng-consume feature service. Nah itu ada caranya gitu gimana di AppStudio-nya. Ini standar untuk pembuatannya ya. Kita buat App-nya, kita configure, terus dia di-deploy, di-publish gitu aplikasinya, kemudian bisa di-download ya gitu. Nah sebenarnya untuk publish itu ada tipe, ada untuk deployment ya, atau publish itu ada tipe. Ada dua tipe. Satu yang kita publish tadi ya, kayak yang tadi. Dia larinya ke aris online, di-deploy di situ. Yang satu lagi adalah kita publish-nya di lokalnya kita gitu. Nah kalau di lokalnya kita, kita butuh namanya Qt Creator-nya, Qt Deployment-nya gitu. Nah itu mungkin bisa dilihat saya sendiri, Qt ini ya. Oke langsung aja. Ya apa sih yang bisa dilihat? Nah ini kita bisa lihat source code-nya, di Qt-nya sini. Nah mungkin seperti ini bentuk dari aplikasinya. Nah mungkin kita nggak terlalu banyak belajar tentang coding-nya. Nggak terlihat seperti C++ kalau saya setelah kasamata ya. Bahkan ada data-data JavaScript-nya, ada data-data JSON-nya yang bisa di-consume. Nah ini Qt Creator ID-nya lah. Nah kalau misalnya kita tutorial-nya, nah di sini ada banyaknya. Kita mau misalnya, mau memanfaatkan banyak sekali cara Bluetooth, memanfaatkan apa, kita kontrol ini modul-modulnya gitu ya. Modul-modul di device-nya kita. Nah mungkin kita kembali lagi ke fiturnya. Nah mungkin di NewMap ini, jadi ada 4 tipe ya ketika kita mau memulai deployment ya. Yang pertama kan kita tadi udah download aplikasi yang udah kita buat, itu bisa di-custom lagi. Nah di sini kita bisa buat custom dari from scratch lagi gitu. From scratch dari nol. Nah ini dari starter. Hello World ya. Dari sini itu bisa dibuat di sini di starter. Atau kita mau memulai dari layout gitu. Kita udah nggak pusing-pusing mikirnya layout, kita tinggal milih di sini gitu. Kita mau layout yang mana, kita bisa coba kita isi coding-nya. Kayak gitu. Terlihatnya udah jadi. Yang ketiga adalah sample. Nah ini mungkin yang paling dibutuhkan developer gitu. Gimana cara saya misalnya mau bikin grafik di aplikasi saya. Ya mungkin ada add graphic atau saya mau misalnya menunjukin bikin aplikasi di My Location gitu. Nah nanti dari misalnya, dan apabila nih misalnya mau buat add graphic di My Location ya tinggal ditambahin doang gitu ya. Tinggal dikonfigurasi di coding-nya tinggal di timpa-tipa aja gitu gitu. Bikin Address Manager, ada banyak sekali ini ya. Ada banyak contoh coding-nya lah, contoh source code-nya. Geocode dan lainnya, Identify. Nah ini sample persatu-satuan gitu. Nah kemudian enterprise ini, ini udah jadi aplikasi. Sebenarnya konsepnya sama yang kayak yang tadi, udah jadi solar image, kita mau tambahin lagi misalnya apa gitu. Nah ini salah satunya adalah survey 123. Nah survey 123 ini kalau misalnya udah pernah maaf ya ya buat survey itu, kita bisa buat aplikasi ini, kita bisa tambahin misalnya kalau mungkin kita download dari Google Playstore, lambangnya mungkin gak boleh kayak gitu gitu, adis banget gitu. Nah kita bisa tambahin nih misalnya, kita bohong-bohongin gitu ya, kita kasih icon-nya, icon aplikasinya kita gitu, Atau versi developer-nya apa ya, bajak gitu setelahnya ya, aplikasinya. Nah kita juga bisa tambahin kayak gitu. Dan kita sering buat kayak gitu juga. Jadi look and kill-nya itu ya, look and kill-nya aplikasi ini kita yang buat gitu. Jadi kayak misalnya pemerintah daerah, ini aplikasi daerah ini sebenarnya gitu-gitu kan. Padahal ini buatnya kayak gini gitu. Dia bikin survey-survey yang kayak gini-gini, tapi hasil dibuatnya pakai F-Studio, pakai survey-survey ter 23. Sama. Mungkin sekedar ini, sekedar preview, survey-survey ter 23 itu aplikasi untuk survey, bikin form survey itu menggunakan Excel gitu. Jadi kita tinggal bikin fill-field-nya itu pakai Excel, terus nanti kita publish, nah kita consume di versi app-nya, versi mobile app-nya. Fill-field yang dibuat di Excel tadi, untuk dimasukin di mobile phone-nya kita, gitu. Nah, di situ juga, kita bisa nih, nggak cuma bikin field doang, kita bisa bikin field-nya itu ada logik-nya, gitu. Jadi, misalnya nih, kalau misalnya munculnya 2, kita buat form-nya 2, gitu. Kalau misalnya munculnya 3, kita buat form-nya 3. Atau kita bikin tambah-tambah kali, kalau misalnya bikin bobot-bobotan. Kalau rusak, nilainya 1. Kalau misalnya baik nilainya 2, terus dijumlahkan, nanti untuk total, beberapa, gitu. Nanti langsung keisi sendiri, gitu. Nah, itu logik-logik Excel seperti itu bisa kita buat di Surface 2.23, gitu. Itu preview aja. Ini ada aplikasi Track2Dare. Saya juga belum nyobain, baru nyobain yang Surface 2.23 yang versi buildernya sama yang versi... versi ini ya, versi mobile phone-nya, gitu. Versi builder itu yang ini, connect yang kita buat form artist-nya, seperti itu. Nah, ini contoh aplikasi yang dari Simple ya. Nah, ini mungkin yang license for developer, kalau ada watermark-nya, gitu. Nah, kayak gini-gini. Saya, kalau misalnya aslinya ini nggak kayak butuh-nya gini, ini cuma saya nambahin kayak di atasnya ada layout, gitu-gitulah. Bikin tombolnya di sini, gitu-gitu. Bikin aplikasinya kemarin. Ada berapa ininya. Ini saya ambil yang dari tadi yang di atas enterprise tadi yang udah ada. Sourcework-nya. Nah, kalau yang ini... Ini yang versi... Saya buat dari aplikasi dari bawah, gitu. Bikin bisa dilihat kodingannya. Dari from scratch banget. Pertama itu kita import dulu ininya, cara import-importnya, import framework-nya. Nah, itu bisa dilihat di-help. Kita butuh data apa, apa yang di-import, gitu-gitu. Kemudian kita bikin layout-nya. Bikin layout. Ritangle, dan lainnya. Text. Bentuknya seperti ini, gitu. Kayak HTML JavaScript. Kayak CSS, gitu-gitu. Kemudian kita bikin ininya. Bikin envelope-nya. Ini semua ada. Jadi sebenarnya saya nggak loading banget. Sebenarnya saya juga ngambilnya dari hard. Tadi saya kopas ke situ. Saya konfigurasi ulang. Kemudian butuh hard pass. Saya kopas lagi di situ. Bikin konfigurasi ulang, gitu-gitu. Nah, terus gimana caranya? Ngambil service dari Esri. Ya, bikin Azure Feature Layer. Nah, Azure Feature Layer ini butuh import apa, butuh modul apa. Nah, itu. Kayak gitu-gitu sih modalnya. Jadi kayak kelihatan OOP, tapi JavaScript, gitu. Nah, ini nanti kita bisa bikin pop-up atau lainnya. Nah, kemudian, misalnya nih, kita udah bikin aplikasi udah jadi, terus gimana gitu ya. Nah, mungkin... kita bisa ganti nih, misalnya. Nah, misalnya ini... Nah, ini kan butuh artist runtime, misalnya artist runtime MySearch-nya. Saya untuk yang cloud ya, nanti bakalan larinya ke artist online. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini kan yang iOS tadi. iOS Certificate Missing Refer to Docs-nya, gitu. Jadi kita butuh iOS untuk nge... ini... iOS ini. Jadi kita nggak boleh ngecek ke sini. Oke, yang Android aja udah cepet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau yang untuk App Studio yang player-nya di sini, bentuknya sama kayak gini sebenarnya. Sama kayak App Studio. Cuma dia nggak bisa nge-moding aja. Bidanya gitu, sedang sih. Oke, seperti ini. Ini yang versi nomor 2 tadi yang bikin story map ya. Bikin story map. Kita bisa begini. Kita bisa dapet map-nya. Nah, ini builder. Nah, jadi sebelum kita di Apple juga kita udah tahu look and feel-nya di Android itu gimana. iOS itu gimana, seperti itu. Jadi simple, tinggal di-klik-klik beberapa kali udah jadi aplikasi gitu. Kalau misalnya butuh di-extend, butuh bikin aplikasi yang ini kita bisa buat. Nah, udah jadi. Nah, kita bisa lihat lagi tadi. Sama hal yang kayak tadi, yang versi web. Larnya juga nanti bakalan ke MyApps. Di folder MyApps. Dan bakalan jadi APK kalau misalnya kita ini. Kalau yang udah punya Playstore, ya bisa langsung di Playstore. Kalau misalnya belum, kita bisa di-developkan lagi di lokal. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Waktu mobile itu kan bisa di-develop dari versi Android-nya ya? Iya. Nah, itu ada kriteria Android versi berapa nggak minimum-nya? Sebenarnya nggak ada sih, Pak. Mas, kalau semua versi Android, ya tinggal Android-nya sanggup nggak. Misalnya RAM-nya atau apanya gitu. Tapi kalau versi ini-nya nggak ada requirement khusus sih. Versi Android-nya Android berapa gitu ya. Kaling itu doang, itu nggak ada. Oh, ngeceknya langsung di-install aja. Iya, install aja. Soalnya kalau di sini memang nggak ada, nggak dijelaskan. Android versi berapa yang bisa. Tapi kalau misalkan, kan tadi waktu kita bikin aplikasinya, kan kita bisa nyetak data yang tidak boleh akses handphone apa-nya. Ya. Bluetooth, Dolby. Oh, iya. Kalau misalkan kita butuh fitur lain di handphone yang nggak ada di situ, itu kita bisa gabungin sama library lain nggak? Bisa, Mbak. Nah, yang itu paling kalau misalkan nggak ada di sini, ya kita buatnya di ekstern tadi, di codingan gitu. Tapi kita bisa ini, gabungin kan misalkan Node.js atau Qualdova. Nah, kalau mungkin kalau yang Node.js kan udah bukan native lagi itu, Mbak. Iya, itu kan di ucapannya javascript kan. Si Qualdova juga sebenarnya dia juga native. Iya, nggak native. Kalau kayak gitu, mungkin udah close platform nggak bisa. Kecuali service. Ini ya, kita ngomongin antara service ini, data dari kode. Mungkin data ya, data dari mana gitu, aplikasi mana, dijadikan service, mungkin bisa di-consum. Tapi kalau udah close platform yang kita coding di, udah jadi aplikasi ini, kita pilih aplikasinya non.js gitu ya. Codenya code non.js itu mungkin nggak bisa. Ini sebenarnya bukan javascript, Mbak. Bukan javascript sebenarnya. Itu kayak ada bahasa sendiri? Iya, jadi mereka itu kayak membuat, jadi di belakangnya itu sebenarnya C++ nih. Cuman di depannya itu, kayak kita, kayak konfigurasi sebenarnya konfigurasi, dijadiin bahasa pemograman sendiri gitu. Tapi sebenarnya dia itu memanggil C++ gitu. Makanya QT, framework. Jadi framework untuk C++ sebenarnya gitu. framework-nya, ngacangan kerja lah ya. Gak apa. Jadi kalau untuk kayak gitu, nggak mungkin kan, Mbak? Emang, kadang memang itu sih kekurangannya. Kecuali kalau misalnya kita mau buat aplikasi yang hybrid ya, hybrid, misalnya kita pakai React.js, karena ada yang sekarang itu React Native. Nah, itu mungkin bisa gitu, React Native. Karena dia bahasanya javascript gitu, bahasa javascript. Kita gabungin sama Angular, kita gabungin sama Ember, itu bisa. Kalau mau akses fitur lain, masih memungkinkan... Kalau misalkan kita baca sr-nya saja. Kan di situ nggak ada tuh kita akses. Nah, itu mungkin di versi ini, Mbak? Jadi, kita tetap bisa. Tapi yang versi coding-an sih QT-nya gitu. Oh, bisa. Tapi lu bisa? Bisa, Mbak. Mesti bisa, Mbak. Mungkin untuk QT. Soalnya QT dan artis ini sebenarnya perusahaan yang beda gitu. QT ini sebenarnya perusahaan nih sebenarnya. Mereka kayak, gitu loh, ini idea kreator. Start for free. Tapi sebenarnya kayaknya bayar. Cuma kalau di-dapat ke app studio, kayaknya kita nggak perlu bayar lagi. Dia mempermudah saja satu coding-an ke semua. Jadi, kalau misalnya pengen ikut hackathon atau apa gitu ya. Jadi, hackathon-nya sehari doang nih. Kita bisa mengaplikasi sehari. Minimal jadi layout-nya lagi. Tapi aku tadi kurang-kurang merahkan yang bagian asal selanjutnya. Jadi, kalau misalnya kita udah bikin aplikasi yang begini, ya si app studio-nya kan. Kalau misalnya ada sesuatu udah habis, aplikasi APK yang udah kita install di sini, tetap ada tulisan developer? Tetap ada tulisan developer. Dan di-reset tetap ada. Dia nanti baliknya developer ya. Tapi dia udah lompat sih, bukan? Kalau misalkan APK yang kita install di sini. Tetap dia kayaknya consume-nya, mbak. Ada yang online. Consume. APA-nya ada yang online. Nah, itu tetap ada asal developer nih. Tapi tetap berjalan se-inilah. Ya, berjalan kayak semula gitu. Nah, bedanya kalau misalnya udah basic, udah masuk ke basic. Kita nggak bisa buat aplikasi yang sama gitu. Aplikasi yang sama lagi. Tapi ya, aplikasi ini tetap jalan sebenarnya. Saya udah pernah nyobain juga sih. Terjalan atau ada development-nya? Ada developer. Nah, terus kemudian, kalau misalnya kita udah lompat ke basic, untuk di Google Play Store-in itu nggak boleh. Secara legal itu nggak boleh. Dia udah ngomong, kita kemarin yang ngejarin, nggak boleh disebarluaskan gitu loh istilahnya. Cuma buat yang lo ngandoar gitu loh. Kalau ada basic. Cuma, coba dulu ya. Kalau misalkan ini akun-kati, internet akun-kati, berarti aplikasinya nggak jalan? Ternes tadi? Jalan sih, Mbak. Coba deh. Maciin aja. Tapi yang udah di-download ya. Yang APK yang udah aku install. Iya, boleh. Coba. Harusnya sih jalan. Kalau misalnya, meng-consumnya, meng-consumnya data disini. Tapi kalau udah feature service, mungkin udah susah sih. Kalau feature service kan udah cross nih. Ya, harus online sih. Kalau ini kayak foto-foto doang apa, foto tuh satu-dua puluh. Disini mungkin bisa. Eh, berarti dia maksudnya selalu nge-consum online? Pernah nyoba bikin offline nggak? Bisa pakai TLP package tadi, Pak. Ada TLP package kan? Saya belum pernah sih. Cuma ada TLP package yang dia kita install di dalamnya. Haa. Instal di dalam. Itu bisa. Bisa. Ada kalau ada yang mau ini. Ada versi ini ya. Yang versi template-nya tadi ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai TLP package itu, kita nggak perlu install feature service kan? Iya, nggak perlu install feature service. Jadi kalau bikin basket doang. Haa. Kalau lagi. Ini, TLP package creator. Kita upload petanya kita, TPK. Kita bisa langsung browse di sini. Cuma saya belum pernah nyobain juga. Belum nyobain ini. Bisa di-extend lagi. Mau bikin misalnya aplikasi yang mau diapain. Nah, kalau yang app studio, ya butuh security client ID-nya, app store content. Nah, itu mungkin kita juga sebenarnya belum cobain karena kita juga belum punya sertifikasi itu. Soalnya bayar. Ini yang udah saya jelaskan tadi beberapa ya. Kita bikin Qt framework-nya, kita bikin UI-nya, kita bisa bikin Agis runtime-nya. Itu bisa kita map control, layer. Itu nanti bisa dilihat di developer.agis.com. Itu fungsinya runtime apa aja yang ada, fungsinya cara makinnya gimana itu ada di situ. Kemudian ada framework-nya yang dibuat app studio-nya sendiri, gitu. Bikin komponen, bikin UI-nya, gitu-gitu bisa. Sebenarnya paling banyak sih di Agis-nya, makanya jadinya si Qt-nya ini jadi gratis, gitu. Cuma buat ini doang, buat aplikasinya lah, gitu. So, tetap dia nge-consumsi si Agis ini, gitu. Yang paling dominan itu ya bikin map-nya. Karena kita bikin aplikasi native map, gitu. Ini ada database, simbologi, dan lainnya. Nah, bisa lihat di sini semua fungsinya, cara makanya di sini. Ini yang Qt. Ada source-nya juga di sini, juga ada. Contoh data. Contoh data. Ini sampelnya. Ini bisa dilihat di sini semua, kalau cara makanya, gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kekurangannya, kalau misalnya kita pakai Qt ini, di Indonesia itu masih kurang developer-nya, gitu. Jadi, kalau untuk nyari yang tutorial versi Indonesia mungkin cukup sulit, gitu ya. Masih kalah saing lah, mungkin kalau sekarang itu react.js paling tinggi, ya emang itu paling ini emang lagi trend. Bikin aplikasi, sekali coding, langsung jadi banyak platform, gitu. Cuma memang si Arjis ini mengkhususkan si App Studio ini untuk pembuatan aplikasi yang berbasis peta. Nah, itu doang sih yang sebenarnya posisioning-nya, sebenarnya posisioning dibangun sama Arjis. Jadi, kalau misalnya mau buat aplikasi yang ada petanya, apalagi data itu dikonsumnya dari S3 sendiri, ya mungkin ya recommended banget kalau buat aplikasi ini. Cuma kalau udah yang di luar aplikasinya, ya di luar peta, gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya mau buat aplikasi IoT, atau bikin aplikasi apa, misalnya, penutup pinter sendiri, gitu, mungkin susah, susah untuk kayak gitu, ya. Tapi kalau misalnya kita mau bikin aplikasi tracking, gitu, udah gampang, gitu. Kalau misalnya kita mau bikin aplikasi tracking, kita tinggal, ini, kita kasih code-nya ada, kita bisa, gitu, aplikasi survei yang based on location, gitu, bisa dibuat. Nah, terus kita, setelah kita bikin rectangle-nya, kita bikin... Datanya, apa aja, bikin, untuk base map-nya, pakai feature tile, di atasnya, di operational area-nya, kita pakai yang feature layer, gitu-gitu. Ini API-AP-nya yang dikonsum. Ada lagi pertanyaan? Jadi, kita bisa bikin aplikasi, pakai Qt aja, tanpa App Studio, bisa juga, dong? Sebenarnya bisa, bisa, dong, bisa pakai App Studio. Tinggal pakai SDG-nya aja, gitu? Iya, pakai SDG-nya aja. Karena di App Studio ini sebenarnya, ngegampangin aja, sebenarnya, nge-consume map, dada, langsung gitu aja, sih. Oh. Soalnya, Qt Creator-nya ini juga, di luar, di luar dari Ajis, mas. Kalau misalnya kita buat custom aplikasinya, ini di luar, di luar App Studio ini sebenarnya. Oh, iya, sebenarnya. Oh, iya, sebenarnya. Cuman, ada aja icon-nya, kayak ngeling aja sebenarnya, di sini. Nice. Tanpa App Studio juga sebenarnya bisa. Jadi, kalau udah ke situ, bullet-nya lagi balik ke App Studio, ya? Kalau udah ke situ. Iya, berarti kita udah buat apa nih, bullet-coding, ketika kita mau build aplikasinya, kita upload-nya ke itu lagi, gitu. Kalau kita punya license Qt, sih, bisa di lokal. Kalau misalnya kita belum punya, kita punya disk online doang, kita upload ke publish di tadi, deploy-nya, disk online. Ini, button tekan. Jadi, bikin aplikasi, saya nggak ngebayangin sih, kalau misalnya kita buat aplikasi native di Android, ya, pakai Java, baris coding segini, mungkin nggak akan bisa kita meluncurin peta, nggak akan bisa jadi aplikasinya kayak gini. Sebelah sini doang, ya. Segini doang, aplikasi. Kita bikin, ini-nya, layout-nya, kemudian kita isi map-nya. Kekain doang, kita consume API-nya, kita consume API-nya lagi. Kasih operasional layarnya. Langsung aplikasi kayak gini. Mungkin, kalau di Android, mungkin sulit. Nah, di situ, supositioning-nya mungkin, ya, untuk bikin map, gitu. Nah, nanti kita bikin pop-up-nya, tinggal bikin consume pop-up-nya, masukin data-datanya, udah selesai. Jadi, nggak terlalu ribet jadinya. Mas, berarti itu data seperti poin tadi, misalnya, itu save file dari API-nya. Ya, di-publish dulu lah. Nanti kan dia JSON, mas, kayak gini, bentuknya. Kalau udah di-publish, bentuk datanya kayak gini. Sampahnya. Oh, berarti dia langsung ngoling aja dari coding-nya itu, ya? Iya, benar. Yang ini tuh, feature service, mas, sebenarnya. Feature service, kita bentuknya JSON. Nih. Ketika kita punya data save file, gitu ya, kita publish melalui adjust desktop. Atau kalau misalnya punya portal, itu kita bisa publish di on the fly, gitu ya. Bisa di on the fly. Nah, ini kita bisa consume. Nanti jadi bentuknya datanya kayak gini, mas. Data save file, data titik, data apapun, nanti jadinya begini. Kalau misalnya kita udah upload itu ke answer line atau kontak para agis, gitu. Nah, ini tinggal kita publish aja. Ini sebenarnya bisa di-query. Berarti kalau ngelink ke webgis lain, bisa nggak masuk ke yang tadi? Ke coding-an yang tadi? Bisa. Kalau ada, dia istilahnya ada s-ray request istilahnya gitu ya. Jadi kayak, kalau udah pernah pakai adjust, dulunya adjust. Jadi, untuk service yang lain, misalnya gitu, atau SMS, atau data JSON, itu bisa di-gunakan dulu. Jadi, kalau kita namanya s-ray request. Kayak adjust gitu loh. Adjust, apalagi ya. Do request. Hasilnya sebenarnya ini bentuk data, hasilnya itu sebenarnya JSON. Ini data-datanya. Data-datanya yang titik-titik tadi tuh ini. Iya. Geometrinya. Jadi, untuk mempersiapkan datanya, kita butuh keahlian untuk di-stop juga sih. ft, yang di-stop juga karena minim kalau merita jualnya untuk di-stop, Ini art-matnya. Ini art-matnya. Ya, sebenernya kalau misalnya review aja, sebenernya di essay itu sebenernya ada dua, kayak Adis Online tadi tuh, untuk upload data gitu ya, untuk manajemen data, itu kita punya dua platform sebenernya, namanya Adis Online, sama yang portal for Adis gitu. Nah, bedanya adalah Adis Online ini, itu bisa di, itu kita datanya itu dilempar ke cloud, mereka pakai Amazon Web Service, jadi kita datanya itu di cloud gitu. Nah, kalau portal for Adis, bentuknya itu sama sebenernya, bentuknya sama, UI-nya, look and feel-nya, tapi kita itu install-nya di format kita sendiri gitu, di server-nya kita sendiri gitu. Jadi, kalau misalnya ke App Studio itu, kita bisa upload langsung ke Adis Online-nya, atau ke portal for Adis kita yang di lokal, eh, di lokal kita gitu, bisa. Ini gak masalah. Nah, kalau yang saya gunakan ini, kalau udah ada Adis.com-nya ini, berarti itu udah Adis Online berarti. Ini Adis.com, Adis Online. Nah, data ini kita consume, karena dia bentuknya feature server, API-nya kita panggil di sini juga bentuknya feature server, Adis feature layer. Kalau dia bentuknya base map, tile, kita panggilnya tile website service layer gitu. Kalau kita nanti manggilnya WMS ya, yang ODC, ya nanti di sini ada Adis, WMS layer, gak salah di sini. Ada caranya juga. Ada dynamic layer, itu macem-macem. Adis pertanyaan gak gitu. Ini harusnya pas ditekan ini, biar di base map. Cuma, gak jalan. Ini ada essence for developer-nya. Oke, tadi ada beberapa yang baru datang ya. Nah, saya review sedikit aja yang apa ya. Jadi, dari awal lagi itu deh. App Studio itu kayak IDE ya, sebenarnya itu kayak IDE buatannya Arjis sendiri gitu. Positioning-nya adalah kita buat aplikasi yang simple, mudah, framework-nya banyak, tapi dalam bentuk peta gitu. Mungkin kita udah denger banyak nih kayak React Native atau yang lainnya gitu ya, aplikasi yang banyak framework-nya atau Qt sendiri gitu ya. Nah, itu pakai App Studio ini kita bisa buat aplikasi yang sekali coding, kita banyak ke platform-nya gitu. Bisa ke iOS, ke Android, ke Windows, ke Linux juga bisa gitu kalau kita bikin aplikasi desktop. Nah, itu ininya gitu. Positioning-nya kita buat map gitu. Mungkin kalau misalnya React Native, yang luas itu terlalu general, App Studio mungkin kita bisa buat aplikasi map pakai yang gitu gitu. Simple-nya kayak gitu. Nah, apa sih tools-nya ya? Tools-nya apa aja? Nah, kalau misalnya kita di... Kalau misalnya kita ada dua sebenarnya cara untuk build-nya. Yang pertama itu via web. Nah, yang web ini itu cuma ada tiga template. Jadi cuma template doang gitu. Bisa dibuka di appstudio.adis.com. Nah, cuma tiga template yang ada. Nah, itu tinggal kita start with template. Kita buat aplikasi, kita harus login dulu ya. Login dulu buat aplikasi Aris Online Trial. Kalau misalnya belum punya akun Aris Online. Oke. Nah, ini tinggal di next, next, next. Kita mau bikin apa, feature service-nya udah ada, kita pasang gitu. Atau story map-nya udah ada, kita pasang gitu. Sini. Nah, gimana kalau misalnya kita butuh extend apps nih? Kita butuh aplikasi ini di custom lagi gitu. Nah, kita butuh app studio for desktop-nya. Sini. Kita bisa download gitu. Nah, simple-nya kayak gini. Nah, di bangunin. Tools yang ada itu adalah kita bangunin. Ini tuh di atas framework namanya Qt gitu. Qt itulah framework-nya C++. Bahasa pemrogramannya Qml. Yang dibangun sama Qt ini gitu. Jadi, bahasa pemrogramannya tuh lebih kayak mirip javascript dan mirip ya. Bukan sama, mirip. Bentuk yang dibangunnya itu di atas framework Qt. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, simple-nya seperti itu. Kita bisa extend Mac-nya. Kita bagaimana cara import modulnya. Di sini ada. Di help. Ini sensor. Kita mau akses sensor apa. Sensor gesture. Nah, bagaimana cara ini ya. Nah, kita bisa import ini. Masukin ini gitu. Kurang gitu. Di sini. Ada help-nya. Oke. Lalu itu. Review-nya. Di sini. Di sini. Di sini.